Zusa benar-benar membunuh putranya sendiri. Dia begitu kejam sehingga Lin Suantian bahkan tidak meninggalkan kata-kata terakhirnya. Aura Lin Suantian telah lenyap. Zusa benar-benar membunuhnya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia sedikit tidak percaya. Annihilation Soul mengerutkan kening dan berkata, Aura Lin Suantian telah menghilang. Dia memang terbunuh. Zusa benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Dia bahkan membunuh putranya sendiri. Dong Huang Wuji menggertakkan giginya. Bagaimanapun juga, Lin Suantian tetaplah putra Zusa. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bertindak sejauh itu hingga membunuhnya. Tuan Suanyu, Tuan Suantian, telah terbunuh. Dewa utama bintang delapan tergagap karena terkejut. Dia bahkan tergagap. Tuan Suantian, dia sudah mati. Dewa utama lainnya berkata dengan bingung. Suanyu juga tercengang. Dia menatap kosong ke arah Lin Suantian, yang sudah tidak bernapas lagi. Zusa ini benar-benar kejam. Dia bahkan membunuh putranya sendiri. Suku Iblis Surgawi benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Tuan Muda Suku Jiwa Api tersenyum dingin. Dia tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan membunuh putranya sendiri. Para ahli kuno lainnya juga tercengang. Meski telah membunuh putranya sendiri, ekspresi Zusa tidak berubah sama sekali. Huff. Zusa mendengus dingin. Dia melemparkan mayat Lin Suantian ke Suanyu. Suanyu, sampah yang ingin kau andalkan. Aku serahkan mayatnya padamu. Kata Zusa dingin. Seolah-olah dia membuang sampah, bukan mayat putranya sendiri. Feng Wuchen segera mengaktifkan kekuatan ruang waktunya dan memindahkan mayat Lin Suantian. Feng Wuchen. Tatapan dingin Zusa mengarah ke Feng Wuchen. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Lin Suantian memang sudah mati. Saya tidak bisa merasakan aura sama sekali. Semua organnya hancur. Sungguh kejam. Benar. Bahkan jika dia tidak mati, tubuhnya hancur. Anihilation soul mengerutkan kening. Feng Wuchen, aku akan menghadapimu nanti. Kata Zusa dingin. Tatapannya yang dingin dan ganas menyapu ke arah Musuan San dan yang lainnya. Hanya dengan satu tatapan mata Zusa saja sudah cukup untuk membuat Musuan San dan tiga orang lainnya ketakutan. Tubuh mereka gemetar dan mereka mundur tak terkendali. Musuan San dan yang lainnya menyesalinya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Zusa sebenarnya menyembunyikan kekuatan dunia suci. Aku sudah memberimu kesempatan. Semua musuh, mati. Kata Zusa dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Desir. Ledakan. Pukul. Begitu kata-kata Zusa jatuh, sosoknya sudah muncul di depan Musuan San seolah-olah dia telah berteleportasi. Musuan San bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tak lama kemudian, terjadi ledakan dan Musuan San memuntahkan setegup darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Zusa, ini salah paham. Ini salah paham. Kaisar orang mati berkata dengan tergesa-gesa. Dia sudah panik. Leng Mosie berkata dengan ketakutan, Tuan Zusa, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Benarkah? Tatapan mata Zusa yang dingin menyapu mereka, membuat Kaisar dunia bawah dan dua orang lainnya ketakutan hingga tak bisa berkata-kata. Tong Tian segera tersenyum dan berkata, Tuan Zusa, ini semua salah kami. Ditambah dengan ancaman Suanyu, kami tidak punya pilihan lain. Saya berjanji untuk setia kepada Anda mulai sekarang. Sudah terlambat, kata Zusa dingin. Ledakan, 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 ledakan. Zusa tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam sekejap mata, kekuatan mengerikan dikirimkan. Kaisar orang mati, Tong Tian, dan Leng Mosie dikirim terbang dengan luka berat. Kecepatan Zusa sangat menakutkan. Kaisar orang mati dan dua lainnya bahkan tidak menyadarinya. Sumi, bunuh mereka. Zusa memerintahkan dengan dingin. Kali ini, dia tidak akan berbelas kasihan. Ya, Yang Mulia, Sumi berkata dengan semangat dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tuan Zusa, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku bersedia tunduk, kata Kaisar orang mati dengan takut. Ia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Zusa berkata dengan dingin, aku memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Suanyu, kenapa kamu tidak menyerang? Apakah anda ingin melihat kami mati? Teriak Tong Tian dengan marah. Wajah tua Suanyu tampak sangat muram. Namun, dia tidak berani menyerang. Muswanshan berteriak dengan marah. Suanyu, dasar bajingan. Kita semua hancur karenamu. Apakah dia berani? Zusa menatap Suanyu dengan dingin. Suanyu dan puluhan ahli Dewa Agung tidak berani bertindak gegabuh. Suanyu salah perhitungan kali ini. Dia tidak menyangka Zusa menyembunyikan kekuatan dunia suci. Pakar transformasi suci, saya akan mengirim anda dalam perjalanan. Suami tertawa dingin, bila energi yang menakutkan terkondensasi di telapak tangannya. Suami, hentikan. Apa yang kamu inginkan? Patua bisa memberikannya padamu. Muswanshan berkata dengan ketakutan. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Saya ingin hidup. Suami tertawa dan memenggal kepalamu Suanshan tanpa ragu-ragu. Satu generasi ahli transformasi suci telah gugur. Sekarang giliranmu. Suami tertawa dingin dan berjalan menuju kehampaan. Suami, jangan bunuh. Kaisar orang mati ingin memohon belas kasihan. Namun, Suami tidak memberinya kesempatan. Set. Dalam sekejap mata, lampu hijau menyala dan kepala kaisar orang mati terbang keluar. Set. Suami melintas lagi dan dua kepala lainnya terbang keluar. Kepala keempat ahli transformasi suci jatuh ke tanah. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak bersimpati dengan kematian Muswanshan dan yang lainnya. Mereka memang pantas menerimanya. Kirim orang ke kuil jiwa suci, suku netherworld, suku roh ilahi, dan kuil pengayakan bayangan. Bunuh siapa saja yang melawan. Perintah susah. Dia berencana memusnahkan empat kekuatan transcendental. Aku akan pergi ke sana sendiri, kata Ruowuyu dan menghilang dalam sekejap. Para tetua kuil jiwa suci dan suku netherworld semuanya adalah dewa agung yang kuat. Hanya Ruowuyu yang bisa mengambil peran sebagai dewa agung. Suanyu, melihat kamu berteman dengan tuanku, selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku bisa mengampuni hidupmu. Zusa berkata dengan dingin. Berlutut dan mohon ampun, Suanyu menyipitkan matanya dan tertawa. Haha, Zusa, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuh orang tua itu? Tahukah Anda berapa banyak orang yang dikendalikan oleh mantra reinkarnasi orang tua? Sekalipun energi dunia sucimu belum habis, kau tidak bisa membunuh orang tua itu. Sambil berbicara, Suanyu menyatukan kedua telapak tangannya dan mencibir. Apakah kamu ingin mencoba? Wajah Zusa menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, berapa banyak orang yang dikendalikan olehmu. Hidup mereka tidak ada hubungannya denganku. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Apakah begitu? Bagaimana jika itu seseorang dari kuil dewa agung Anda? Bagaimana jika itu adalah seseorang dari suku iblis surgawi? Apakah itu tidak ada hubungannya denganmu? Suanyu mencibir. Apakah kamu pikir kamu punya peluang? Zusa berkata dengan dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Ancaman Suanyu membuat Zusa semakin bertekad untuk membunuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, Zusa sudah muncul di belakang Suanyu. Kecepatannya sangat menakutkan. Mantra Reinkarnasi Membuka Saat Zusa menghilang, Suanyu berteriak dengan marah, tidak peduli meskipun sudah terlambat. Suan Anda berteriak dengan marah. Kekuatan dewa penciptaan Zusa menyelimuti Suanyu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tampaknya dia terlambat selangkah. Saat Mantra Reinkarnasi diaktifkan, setiap pembangkit tenaga listrik yang terkena Mantra Reinkarnasi akan langsung dikendalikan. Zusa, tahukah kamu tentang Mantra Reinkarnasi? Tetapi Anda akan segera tahu betapa mengerikannya hal itu. Haha, Suanyu tertawa gila. Zusa berkata dengan dingin, kamu bisa mati sekarang. 2.332 Zusa, jangan terlalu percaya diri. Kau harus menyimpan sebagian energi dunia suci. Begitu energi itu habis, kau akan mati. Suanyu sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia sangat percaya diri. Ledakan Deng, dengung. Zusa menghantamkan telapak tangannya ke kepala Suanyu. Dengan ledakan keras, energi dunia suci yang mendominasi mengubah Suanyu menjadi debu di tempat. Riak energi gelap menyebar. Suanyu adalah ahli transformasi Sein tingkat atas. Zusa benar-benar mampu mengubahnya menjadi debu dengan satu telapak tangan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya energi dunia suci. Zusa melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Suanyu. Bagus sekali. Kita telah menyingkirkan banyak musuh. Donghuang Wuji mencibir. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Tetapi saya terus merasa bahwa Suanyu masih hidup. Saya khawatir mantra reinkarnasi tidak sesederhana yang kita duga. Jika tidak, bagaimana mungkin Suanyu tidak takut mati? Mi Hun menganggup dan berkata, Kata-kata teman kecil Feng masuk akal. Desir. Tepat pada saat ini, sesosok hitam muncul dalam sekejap. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seorang ahli transformasi suci. Orang yang datang adalah Gui Nu, ahli Sein Transformation dari generasi yang sama dengan Qian Hun. Gui Nu. Setelah melihat orang yang datang, Mi Hun dan yang lainnya terkejut. Qian Hun berkata dengan tak percaya, Gui Nu berada di bawah mantra reinkarnasi. Gui Nu. Zusa meliriknya dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, Suanyu, di antara para ahli yang kamu kendalikan, Gui Nu mungkin yang terkuat, kan? Dia sudah mati, tapi mantra reinkarnasi masih bisa mengendalikan orang lain. Inikah yang kamu maksud dengan menakutkan? Gui Nu juga sedang dikendalikan. Void Mi dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Apakah kita juga sedang dikendalikan? Everlasting War dan para Overgod lainnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tatapan mata Gui Nu kosong. Jelas bahwa dia sedang dikendalikan oleh mantra reinkarnasi. Puluhan ahli dewa agung yang datang bersama Suanyu juga memiliki mata kosong. Jelas bahwa mereka juga dikendalikan oleh mantra reinkarnasi. Wuss, wuss. Tidak lama kemudian, serangkaian dentuman sonic yang dahsyat datang dari segala arah. Sekelompok besar ahli top dari tujuh alam dewa sedang menembaki. Ketika mereka melihat para ahli top ini dengan jelas, Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang. Para ahli dari berbagai kekuatan utama di berbagai alam semuanya dikendalikan. Para tetua dan penguasa agung kuil jiwa suci, nederkin, roh dewa, dan kuil sutra bayangan semuanya berada di bawah kendalinya. Bahkan master sekte dari gerbang suci yang mendalam, puncak yu ding, serta para tetua dan dewa guru agung dari gerbang suci yang mendalam, sedang dikendalikan. Selain itu, Mo King Suan, kepala sekte fantasi Taiyi, Lei Tianyan, kepala klan monyet abadi, Midi dan Mi Yuan, Gu Tianyang, Menzentian, tiga tetua, tiga pemimpin klan Dei Cide dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya dikendalikan oleh mantra reinkarnasi. Suis, suis. Banyak pakar terkemuka terbang satu demi satu. Pada awalnya, hanya ada beberapa ratus, kemudian beberapa ribu, dan akhirnya lebih dari sepuluh ribu ahli. Hampir semua ahli kekuatan besar berbagai dunia dikendalikan. Tidak seorang pun dapat membayangkan berapa banyak tahun yang telah dihabiskan Suanyu untuk mengucapkan mantra reinkarnasi pada mereka tanpa seorang pun menyadarinya. Mengesampingkan yang lain, Gu Inu bahkan tidak tahu bahwa dirinya terkena kutukan itu. Ya Tuhan, Penatua Mi Yuan, Tian Sha, pemimpin klan Lei, Master Sek Temo, Presiden Manusia, mereka semua terkena kutukan. Melihat wajah-wajah yang familiar ini, Feng Wuchen tercengang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mi Hun tidak dapat mempercayai matanya. Ketiga muridnya berada di bawah pengaruh mantra. Kau telah mengendalikan begitu banyak ahli. Apa yang kau coba lakukan, Suanyu? Dong Huang Wuji merasa kulit kepalanya mati rasa. Ia tidak dapat membayangkan apa yang Suanyu coba lakukan dengan mengendalikan begitu banyak orang. Selain banyak ahli, anggota klan Iblis Surgawi, termasuk Void Mi dan lebih dari sepuluh penguasa agung, juga terkena mantra tersebut. Tuanku, Panglima Besar dan Tetua juga terkendali. Perang tanpa akhir berteriak ngeri. Desir. Orang terakhir yang tiba adalah Tetua Kedua Kuil Utama Agung, Ruo Hu. Wajah Tua Zusa sudah berubah. Keterampilan macam apa ini? Bagaimana ia bisa mengendalikan begitu banyak orang? Keterampilan macam apa mantra reinkarnasi itu? Bahkan seni suci tidak dapat mengendalikan begitu banyak ahli, bukan? Aku tidak percaya. Mantra reinkarnasi ini mengerikan. Para ahli kekuatan kuno juga tercengang oleh mantra reinkarnasi. Sangat disayangkan mereka terbunuh. Kalau tidak, begitu mantra reinkarnasi jatuh ke tangan kita, dunia suci akan menjadi milik kita. Tuan muda suku jiwa api berpikir dalam hati. Mantra reinkarnasi dapat mengendalikan begitu banyak ahli pada saat yang bersamaan. Sungguh menakutkan. Puluhan ribu ahli berada di bawah kendali. Mereka tidak bisa berpikir atau merasakan sakit. Seperti boneka, mereka hanya peduli dengan perintah dan membunuh. Mereka hanya sekumpulan sampah. Suanyu, apa menurutmu mereka bisa membunuhku? Zusa mencibir dengan jijik. Dia sama sekali tidak peduli dengan puluhan ribu ahli. Zusa melambaikan tangannya dan menjebak Ruo Wu, Voit Mi, dan anggota klan iblis surgawi lainnya, mencegah mereka menyerang. Zusa melirik Mi Hun dari kejauhan dan mencibir. Mi Hun, apakah kamu tidak khawatir dengan murid-muridmu? Men Zen Tian dan Lei Tian Yan keduanya ada di sini. Berdengung. Berdengung. Puluhan ribu ahli mengaktifkan kekuatan mereka saat ini. Aura yang melonjak dan energi yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Senior Mi Hun, Senior Dong Huang, cepat serang. Hentikan mereka. Feng Wu Chen berteriak cemas dan segera mengaktifkan kekuatan suci ruang waktunya. Mi Hun, Dong Huang Wu Ji, dan Qian Hun menyerang satu demi satu. Segera, Mi Hun, Mi Yuan, Tian Sha, dan yang lainnya ditarik kembali dan terjebak. Puluhan ahli berhasil diselamatkan. Feng Wu Chen dan yang lainnya menghela napas lega. Qian Hun, bawa mereka pergi dulu. Kata Mi Hun dengan sungguh-sungguh. Huff. Kemanapun Anda lari, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Zusa mencibir. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, jaga dirimu dulu. Energi dunia sucimu hampir habis. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Tanpa dukungan para ahli kuno, Anda hanyalah seekor semut di mata saya. Zusa mendengus. Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Ledakan. 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 Sesaat kemudian, terjadi ledakan keras. Puluhan ribu ahli didakwa di Zusa tanpa rasa takut akan kematian. Ayo, tepat pada saat aku memulai pembantaian. Zusa berkata dengan dingin. Energi dunia suci diaktifkan dan ditembakkan tanpa ragu-ragu. Ledakan. 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 Zusa menyerbu ke sana kemari dengan gila-gilaan dan kemanapun dia pergi, sejumlah besar kultifator kuat akan menyemburkan darah dari mulut mereka dan mereka semua terpental. Desir. 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 Ledakan. 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 Sosok Zusa terus bergerak. Pukulan dan tendangannya tak kenal ampun. Berbagai gerakan mematikan digunakan dan sejumlah besar ahli dibantai. Dengan kekuatan Zusa yang mengerikan, teknik suci dapat membunuh semua ahli ini. Namun, untuk menghemat energi dunia suci, ia hanya dapat menggunakan pukulan dan tendangannya. Tanpa dukungan energi dunia suci, Zusa yang terluka parah tidak bisa bergerak sama sekali. Pergilah dan dukunglah Tuhan. Membunuh. Tetua ketiga meraung dan memimpin para ahli ras iblis surga untuk menyerang. 2333. Ledakan. 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 Zusa membunuh dengan kejam tanpa ampun. Dia bagaikan dewa perang berdarah dingin di medan perang. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, dia akan tetap membunuh mereka semua. Pembunuhan tanpa ampun dan metode kejamnya membuat kulit kepala mati rasa. Dalam waktu kurang dari satu menit, lebih dari dua ribu orang terbunuh dan jumlah korban tewas masih terus meningkat dengan cepat. Kita tidak bisa mematahkan mantra reinkarnasi. Kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan Zusa sama sekali. Dong Huang Wuji menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Saat menyelamatkan orang, Mi Hun berkata, Suan Yu mengendalikan terlalu banyak orang. Selamatkan sebanyak yang kau bisa. Cobalah untuk menghindari Zusa sebisa mungkin. Kami bukan lawannya satu lawan satu. Feng Wu Chen, apa yang kamu tunggu? Apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka menghabiskan kekuatan dunia suci Zusa? Qian Hun berteriak. Melihat Feng Wu Chen berdiri di sana dan tidak melakukan apapun, Qian Hun sangat marah. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Apakah aku tidak memikirkan cara? Dong Huang Wuji dan yang lainnya ingin menghentikan Zusa, tetapi mereka tidak dapat mematahkan mantra reinkarnasi. Pada saat yang sama, mereka harus menghindari Zusa. Mereka hanya dapat menjebak satu orang dan yang lainnya hanya dapat menyaksikan Zusa membunuh mereka tanpa ampun. Dong Huang Wuji, Percuma saja kalau kau menjebak mereka. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka. Setelah aku membunuh mereka semua, giliranmu. Kalian semua akan mati. Teriak Zusa dengan marah. Senior Mi Hun, Senior Dong Huang, Dunia suci Zusa tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Hentikan Zusa dan jangan biarkan kekuatannya memengaruhiku. Aku akan menyelamatkan mereka. Teriak Feng Wu Chen. Jika Zusa terus membunuh, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Jika kamu ingin mati, datanglah. Zusa berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Dong Huang Wuji dan dua lainnya. Zusa segera terbang ke langit. Mi Hun dan dua ahli alam transformasi suci lainnya juga terbang ke langit dan menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Enyahlah. Zusa berteriak dengan marah saat aura menakutkan meledak, membuat Dong Huang Wuji dan dua lainnya terbang. Mi Hun mengerutkan kening dan berkata, Tanpa memicu kekuatan hukum tujuh dunia ilahi, kekuatan Zusa sudah cukup untuk melawan Santong. Jangan melawannya secara langsung. Wajah lama Dong Huang Wuji sangat serius. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen mengedarkan kekuatan dewa waktunya, mengendalikannya agar menyebar. Kemanapun waktu pasukan dewa berlalu, sejumlah besar ahli merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam rawa, dan gerakan mereka melambat. Banyak ahli yang terpengaruh oleh mantra reinkarnasi ingin mengejar iblis lilin, tetapi mereka semua terjebak oleh kekuatan ilahi waktu. Mengjebak begitu banyak orang pada saat yang sama menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci. Feng Wu Chen diam-diam khawatir. Untungnya, Kendall Finn telah membunuh para ahli dewa utama bintang delapan dan bintang sembilan di awal. Kalau tidak, dengan kekuatan Feng Wu Chen saat ini, kekuatan ilahi waktu tidak akan mampu menjebaknya sama sekali. Mereka semua berhenti. Inilah kekuatan waktu. Bocah kecil dari dewa naga ini sebenarnya mempunyai kekuatan waktu. Dia adalah penguasa bintang lima, namun kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat penguasa bintang tujuh. Dia sama sekali tidak sederhana. Bocah cilik dari dewa naga ini mungkin setara dengan dewa bintang delapan. Jangan lupa bahwa energi asal dewa naga sudah pulih. Saat ketua dan yang lainnya terbangun, kita bisa merebut energi asal dewa naga. Para ahli dari kekuatan kuno yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu semuanya terkejut oleh kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, garis keturunan dewa naga orang ini sangat murni, bahkan lebih kuat dari Long Sihun dan yang lainnya. Tubuhnya juga memiliki banyak kekuatan kuno dan beberapa jenis api ilahi. Dia sama sekali tidak sederhana. Selain itu, dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Apa itu? Tuan muda dari Sukuro api mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Dia telah mengamati Feng Wu Chen sepanjang waktu. Tuan muda dari Sukuro api dan orang suci dari Sukuro S merasakan hal yang sama. Mereka berdua merasakan aura berbahaya dari Feng Wu Chen, tetapi mereka tidak dapat menentukan sumber bahayanya. Tuan muda dari Sukuro api memiliki pemikiran yang sama dengan orang suci dari Sukuro S. Mereka tidak bisa membiarkan Feng Wu Chen berkembang. Feng Wu Chen, berapa banyak energi yang harus kau konsumsi? Zusa mencibir dengan jijik. Yang mulia, apakah Anda ingin saya bertindak? Suara hormat suanmu terdengar. Jelas bahwa dia diam-diam mengamati pertempuran itu. Tidak perlu. Jangan membocorkannya untuk saat ini untuk mencegah berbagai ras menargetkan sekte suci tripod misterius. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Desir, desir, desir. Saat itu, lima angka muncul. Itu adalah Sue Zanshen. Sue Zanshen, hebat sekali. Melihat Tian Tu dan keempat orang lainnya, Kian Hun sangat gembira. Dong Huang Wu Ji dan Mi Hun juga menghela nafas lega. Dengan bantuan Sue Zanshen, setidaknya ada peluang untuk menang. Kekuatan Sue Zanshen jauh lebih kuat dari Musuan Shen dan yang lainnya. Guru, biar aku saja yang melakukannya. Kalian semua pergi dan bantu. Tian Tu dengan cepat berkata. Energi yang sangat dahsyat meledak dan membentuk penghalang besar. Kamu datang pada waktu yang tepat. Feng Wu Chen menghela nafas lega dan segera mencabut kekuatan ilahi waktunya. Tian Tu, Zusa memiliki kekuatan dunia suci. Jangan melawannya secara langsung. Gunakan teknik untuk menghabiskan energinya. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dipahami, Tian Tu menatap Zusa dengan dingin dan segera muncul. Pertempuran ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan. Penampilan Sue Zanshen juga sesuai dengan harapan Zusa. Dia berkata dengan dingin, karena kalian telah menyerahkan diri kepadaku, aku akan membunuh kalian semua. Citu berkata dengan dingin, Zusa, jangan bicara terlalu awal. Meskipun kamu memiliki kekuatan dunia suci, berapa lama kamu bisa bertahan dengan tubuhmu yang terluka parah? Dong Huang Wu Ji mengingatkan, Musuan Shan dan yang lainnya serta Suanyu semuanya telah terbunuh. Jangan ceroboh. Kekuatanku kuat. Belum lagi kalian semua, bahkan jika Santong datang, aku tidak akan takut. Sudah cukup untuk menghadapi sampah sepertimu. Kata Zusa dengan bangga. Bahkan jika Sue Zanshen ikut bergabung, dia sama sekali tidak khawatir. Dia benar-benar berani mengatakan itu. Santong, yang bersembunyi dalam kegelapan, melengkungkan bibirnya. Jangan bicara omong kosong dengannya. Serang. Kuang Tu berteriak dengan marah dan hendak menyerbu keluar. Tian Tu segera menghentikannya dan menatap dingin ke arah Zusa. Tian Tu mencibir, Zusa, apakah kau ingin melihat kekuatan puncakku? Kekuatan puncak. Feng Wuchen terkejut. Sepertinya dia belum pernah melihat Tian Tu menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Tian Tu, aku tahu kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu sejak awal. Jika aku tidak salah, kekuatanmu seharusnya hampir sama dengan Dong Huang Wuji. Namun, itu masih belum cukup untuk menarik perhatianku. Zusa berkata dengan bangga. Dia tidak menganggap serius Tian Tu. Berdengung. Berdengung. Energi yang sangat kuat meledak dari tubuh Tian Tu dan mengguncang tujuh alam dewa. Aura mengerikan itu begitu kuat hingga mencekik. Sembilan mutiara jiwa gelap. Tian Tu berteriak dengan dingin. Cahaya biru keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sembilan mutiara jiwa gelap yang melayang di belakang Tian Tu. Pada saat ini, kekuatan Tian Tu meroket. Dalam sekejap mata, aura Tian Tu telah melampaui Dong Huang Wuji. Artefak suci yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Zusa sedikit mengernyit. Tian Tu mengulurkan tangannya dan meraih udara. Tombak perak muncul dari udara tipis. Tian Tu berteriak, armor perang ilahi. Saat berikutnya, Tian Tu tampaknya telah berubah. Dia mengenakan baju besi emas dengan jubah merah berkibar tertiup angin. Tian Tu memegang tombak artefak suci dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia tampak agung dan mendominasi. Pada saat ini, kekuatan tempur Tian Tu tidak diragukan lagi lebih mengerikan. 2334. Berdengung. Berdengung. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi menyapu seluruh tujuh alam dewa dengan kekuatan yang tak terbendung. Aura Tian Tu telah mencapai puncaknya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aura Tian Tu telah melampaui aura pak tua. Mata Dong Huang Wuji melotot kaget. Apakah, apakah ini kekuatan Tian Tu yang sebenarnya? Tian Hun tercengang, wajahnya pucat. Mi Hun juga kaget. Kekuatan Tian Tu telah mencapai tingkat seperti itu. Kekuatan sejati Tian Tu berada di luar imajinasi semua orang. Zusa, kekuatan tempurku tidak kalah dengan putramu. Berapa lama kekuatan dunia sucimu bisa bertahan jika Suezan, Dong Huang Wuji, dan Mi Hun bergabung? Apa yang akan terjadi padamu ketika kekuatan dunia suci habis? Tian Tu mencibir. Desir. Berdengung. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Tian Tu mengayunkan tombak suci di tangannya. Cahaya tombak yang ganas menembus udara seperti bulan sabit, membawa serta ledakan sonic yang menusuk telinga. Serangan itu ganas dan mendominasi. Ledakan. Melihat cahaya tombak yang sombong, Zusa memadatkan perisai energi gelap di permukaan tubuhnya. Dengan ledakan yang keras, itu menghancurkan cahaya tombak Tian Tu. Kamu ingin menguji kekuatanku dengan kemampuan sekecil ini? Kata Zusa dengan nada meremehkan. Tian Tu mencibir. Tentu saja tidak. Setiap bagian penting. Saat berbicara, aura Tian Tu berubah tiba-tiba. Dia mengayunkan tombak suci dengan kedua tangan dan menginjak kekosongan. Dengan tombak suci di tangannya, dia melesat dengan kecepatan kilat. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Tian Tu melancarkan serangan dahsyat. Sosoknya terus berkedip seolah-olah ribuan Tian Tu tengah menyerang Zusa. Benturan dahsyat itu terus menerus, dan riak energi penghancur bergulung-gulung gelombang demi gelombang. Zusa tetap teguh seperti gunung dalam menghadapi serangan ganas Tian Tu. Bahkan perisai energi gelapnya pun tidak retak. Mata Tian Tu berkilat tajam. Dia memegang tombak suci dengan erat dan berteriak. Teknik suci. Tombak Dewa Perang sembilan kali lipat. Desir, berdengung, berdengung. Tombak suci menyerang dari atas, dan cahaya tombak yang menakutkan keluar. Ruang gelap langsung ditutupi oleh cahaya tombak yang menyilaukan, dan tujuh dunia dewa bergetar hebat lagi. Gemuruh, berdengung. Ekspresi Zusa tidak berubah saat energi tombak yang besar dan merusak itu menghantam. Suara ledakan itu memekatkan telinga. Banyak praktisi merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Energi yang merusak itu menyapu tanpa kendali, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Desir, desir. Boom-boom-boom. Berdengung. Tian Tu memutar tombak suci dengan cepat, dan cahaya tombak yang dahsyat melesat keluar, membombardir tanpa pandang bulu. Ayo serang bersama. Dong Huang Wuji berteriak. Dia segera mengeluarkan pedang suci dan menggunakan teknik suci. Kemudian, dia berteriak, pedang samsara tanpa bayangan. Seni suci. Serafim. Penghakiman tanpa akhir. Mihun berteriak saat ia menggabungkan esensi ilahinya dengan api ilahinya. Malaikat raksasa bersayap enam itu menebas dengan pedangnya, tak terhentikan. Seni suci. Tebasan penghancur surga kunci jiwa. Seni suci. Jari langit cerah yang bebas dan tak terkekang. Seni suci. Feng Sun. Badai yang membelah jiwa. Seni suci. Kuang Tudan yang lainnya mengaktifkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Artefak suci yang kuat dipanggil, dan berbagai teknik suci digunakan satu demi satu. Mereka semua menyerang dengan sekuat tenaga, dan semuanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Bum-bum-bum. Berdengung-berdengung. Satu demi satu, teknik suci yang mengerikan menerobos udara dan membombardirnya tanpa ampun. Riak energi menyebar ke seluruh tujuh dunia dewa. Energi destruktif macam apa itu? Pemandangan yang mengejutkan dan spektakuler itu menyebabkan banyak sekali pembudidaya tenggelam dalam keputus asaan dan ketakutan yang mendalam. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah delapan ahli transformasi suci akan mampu menekan susah. Jika kita menyerang bersama, kita seharusnya bisa menghabiskan banyak energi Sein World miliknya. Dong Huang Wuji berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melukai susah. Susah, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi pembunuhan mistik pembantaian iblis lagi. Teriak Tiantu. Dulu, saat Suezanshen bertarung dengan susah, dia mengandalkan Demon Slaughtering Mystic Killing Formation untuk melukai susah dengan parah. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya lagi kali ini. Anda dapat mencoba, suara acu-ta-acu susah datang dari pusat ledakan mengerikan itu. Dari kelihatannya, bahkan jika delapan ahli Sein Transformation Realm menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat melukai susah. Mereka bahkan tidak merasakan tekanan sedikitpun. Wajah Mihun menjadi pucat. Kekuatan kita tidak cukup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap susah. Tuan Mihun, Tuan Dong Huang, mari kita berikan kekuatan kita kepada Suezanshen. Kali ini, kita pasti akan menghabiskan banyak energinya. Kata Qianhun dengan cemas. Swiss Swiss Swiss. Tiantu dan keempat orang lainnya melesat ke sekeliling dan mengaktifkan kekuatan mereka. Mereka membentuk segel yang sama dan berteriak pada saat yang sama, formasi pembunuhan mistik pembantaian iblis. Berdengung-berdengung. Saat mereka berlima berteriak, diagram formasi hijau besar terbentuk. Energi yang menyesakan dan menakutkan menyebar dengan gila-gilaan. Di saat yang sama, Mihun, Dong Huang Wuji dan Qianhun mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam formasi. Kekuatan formasi langsung meningkat beberapa kali lipat. Lima ahli alam transformasi Sein mengaktifkan formasi pada saat yang sama. Selain itu, tiga ahli alam transformasi Sein mendukung formasi tersebut. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Dalam kehampaan yang gelap, formasi hijau besar tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang paling mempesona. Zusa berada di pusat formasi besar itu. Merasakan kekuatan formasi, ekspresi Zusa tidak berubah. Dia menantikan kekuatan formasi. Tidak lama kemudian, kekuatan formasi yang menakutkan mencapai puncaknya. Pilar lampu hijau yang cemerlang tiba-tiba melonjak ke langit dari tubuh Tian Tu dan empat lainnya. Itu mengembun menjadi pusaran energi hijau yang lebarnya beberapa ratus ribu kaki. Itu sangat mempesona sehingga orang tidak bisa membuka mata. Energi yang sangat merusak dengan kejam menghancurkan ruang tujuh alam ilahi. Ini adalah tanda kehancuran. Formasi pembunuhan mistik pembantaian iblis sungguh mengerikan. Wajah Feng Wuchen sepucat kertas. Meskipun dia berada jauh, dia tidak dapat menahan tekanan energi yang merusak. Telanlah. Semua orang dari tujuh alam dewa menatap pusaran energi raksasa di kehampaan dengan mata ngeri. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Mereka bisa merasakan jiwa dewa mereka bergetar hebat. Tidak seorang pun dapat membayangkan betapa mengerikan energi yang terkumpul dalam pusaran itu. Zusa, ambil ini. Teriak Tiantu. Mereka berlima membentuk segel dengan tangan mereka lagi. Pusaran besar itu melonjak dan berguncang hebat. Itu seperti binatang purba yang akan terbangun setelah tidur selama bertahun-tahun. Pusat pusaran adalah tempat energi paling terkonsentrasi. Mengaum. Di tengah pusaran, suara gemuruh yang menakutkan tiba-tiba terdengar. Itu membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Itu membuat semua orang takut. Saat suara gemuruh terdengar, seekor binatang iblis hijau besar menukik ke bawah. Binatang itu seperti seekor naga yang muncul dari laut. Binatang itu menyerang dengan ganas ke arah Zusa, yang berada di tengah formasi. Melihat serangan yang mengerikan itu, jika Zusa terkena, tidak akan ada yang tersisa darinya. Dulu, saat kau menggunakan formasi pembantaian iblis, kau sama sekali tidak bisa melukai Xuanyu. Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun padaku? Zusa mencibir dengan nada meremehkan. 2335 Formasi pembunuhan mistik pembantaian iblis bukanlah apa-apa di mataku. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, energi mengerikan menyebar dari pusat ledakan. Tiba-tiba, sinar energi gelap melesat ke langit dengan kekuatan menembus ruang tujuh alam dewa. Saat sinar energi gelap melonjak ke langit, itu begitu mendominasi sehingga secara langsung menyebarkan riak energi dari ledakan tersebut. Ledakan. Berdengung. Kedua energi penghancur itu bertabrakan, dan ledakan memekatkan telinga kembali bergema di tujuh alam dewa. Banyak kultifator merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka seolah-olah akan meledak. Puff, puff, puff. Sinar energi gelap menghalangi binatang iblis hijau raksasa itu, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Tian Tu dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah. Kekuatan pantulannya telah melampaui batas mereka. Berukuran ratusan ribu kaki, binatang iblis energi hijau raksasa itu bisa dikalahkan kapan saja. Melihat pemandangan ini, wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kekuatan dunia suci memang mengerikan. Tian Tu dan yang lainnya bahkan tidak bisa unggul. Apakah kekuatan bajingan tua ini begitu menakutkan? Hun Tu menggertakkan giginya dan mengumpat. Urat-urat di wajahnya menonjol. Wajah Kian Hun pucat. Dia berkata dengan susah payah, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tian Tu mengertakkan gigi dan berteriak, kita harus menghabiskan kekuatannya meskipun harus. Huff, Anda tidak bisa bertahan lagi. Susah mencibir dengan nada menghina. Anda ingin menghabiskan kekuatan dunia suci saya. Apakah Anda memahami kekuatan dunia suci? Benar-benar lelucon. Berdengung. Retakan. Di bawah dampak yang dahsyat itu, sinar energi gelap yang mendominasi menembus binatang iblis dan langsung menuju formasi hijau raksasa. Jika formasinya hancur, Tian Tu dan yang lainnya pasti akan terluka. Hal semacam ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Pengorbanan esensi darah. Teriak Tian Tu. Mereka sudah sampai sejauh ini, jadi mereka tidak boleh menyerah. Mereka berlima mengorbankan esensi darah mereka tanpa ragu-ragu. Lampu hijau menyilaukan dari formasi itu menyala lagi, dan energinya meningkat dengan cepat. Masih belum menyerah, Zhu Sa mencibir. Seni suci. Bunuh iblis dan bunuh makhluk abadi. Tian Tu dan keempat orang lainnya mengeluarkan teriakan keras pada saat yang sama dan melakukan teknik yang sama. Segera setelah itu, mereka menghantamkan telapak tangan mereka kesusunan di bawah kaki mereka. Kekuatan yang mengintimidasi menyembur keluar tanpa henti, dan kekuatan mereka menjadi semakin ganas dan menakutkan. Berdengung. Lampu hijau dari formasi pembantaian iblis menyala sekali lagi, dan kekuatan yang lebih menakutkan berkumpul di pusaran, seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh tujuh alam dewa. Apakah itu akan berhasil? Saya pernah melihat gerakan ini sebelumnya, tidak terlalu kuat. Susah masih tidak menganggapnya serius. Pembunuh iblis abadi. Tian Tu dan lima orang lainnya berteriak. Pusaran air besar di langit sekali lagi bergejolak dengan energi yang mengerikan. Berdengung. Ruang tujuh alam dewa sekali lagi berguncang hebat. Energi penghancur pusaran itu telah menutupi kekosongan tujuh alam dewa. Setiap sudut tujuh alam dewa dapat dengan jelas merasakan energi penghancur ini. Di dalam pusaran raksasa, energi mengerikan yang berjatuhan dan bergetar terkondensasi menjadi pedang energi hijau raksasa yang panjangnya ratusan ribu meter. Kekuatannya yang tak terkalahkan sepertinya mampu menghancurkan tujuh alam ilahi. Tuhan muda dari ras jiwa api, yang bersembunyi di kegelapan, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Perbedaannya terlalu besar. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan yang lebih kuat. Zusa mencibir. Begitu dia selesai berbicara, sinar energi yang membumbung ke langit langsung berlipat ganda kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Dong Huang Wuji, Mi Hun, dan yang lainnya berubah drastis. Qian Hun terkejut dan berkata, kekuatannya meningkat. Feng Wu Chen berkata dengan muram, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan dunia suci sedang menyembuhkannya. Suara mendesing. Berdengung. Tian Tu dan keempat orang lainnya melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan pedang energi itu melesat jatuh dengan suara keras yang menusuk telinga. Cahaya hijau yang cemerlang menyebabkan ruang tujuh alam dewa berubah total. Gemuruh. Berdengung. Sinar energi yang gelap dan suram itu berbenturan dengan pedang energi hijau. Kedua energi yang mengerikan itu bertabrakan dengan keras, dan ledakan yang mengguncang bumi sekali lagi melanda tujuh alam dewa, menyebabkan gendang telinga para kultifator yang tak terhitung jumlahnya terasa sakit. Bajingan. Aku tidak sanggup lagi bertahan. Tian Tu menggertakkan giginya dan mengumpat. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Hun Tu pucat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dong Huang Wu Ji dan Mi Hun juga pucat. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan mereka dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Engah. 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 Riak energi yang merusak menerobos susunan besar dan menyebabkan Tian Tu, Dong Huang Wu Ji, dan lainnya memuntahkan darah dan terbang mundur. Ini sudah berakhir. Tian Tu berkata dengan kaget. Tian Tu, Senior Mi Hun, Dong Huang Senior, Feng Wu Chen terkejut. Delapan ahli transformasi ilahi semuanya terluka parah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Di sisi lain, Zu Sa tetap kokoh seperti gunung dalam menghadapi riak energi destruktif. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dong Huang Wu Ji menahan luka-lukanya dan berkata dengan murung, Sialan, benda tua ini hanya mempermainkan kita. Dia sengaja melemahkan kekuatan dunia suci. Tian Tu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, dia sama sekali tidak memandang kita. Bagaimana? Sekarang kamu tahu betapa bodohnya mencoba menghabiskan kekuatanku? Bukan. Sekarang Anda tahu perbedaan di antara kami. Zu Sa mencibir. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan kekuatan guru? Bagaimana Anda bisa menghabiskannya? Saya hanya memberi Anda beberapa manfaat. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku, kata Zu Sa dingin. Dari kekuatan tadi, Zu Sa tidak melebih-lebihkan. Tatapan dinginnya mengarah ke Feng Wu Chen. Zu Sa berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, aku baru saja mengatakannya. Kamu tidak dapat menyelamatkan mereka. Kamu hanya membuang-buang energi. Menyelesaikan kata-katanya, Zu Sa melambaikan tangannya, dan pesonat Tian Tu hancur seperti tahu di dalam air. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah susunannya hancur, para ahli yang terperangkap segera bergegas menuju Zu Sa. Bunuh Zu Sa bagaimanapun caranya. Ini adalah perintah yang diberikan Suanyu kepada mereka. Selama Zu Sa tidak mati, mereka akan mengejarnya sampai akhir. Mereka yang terkena mantra reinkarnasi itu seperti mayat berjalan. Bukan itu yang mereka inginkan. Pasti sangat menyakitkan. Aku membantumu untuk lepas dari rasa sakitmu, kata Zu Sa dengan tatapan penuh kasih. Kekuatan ilahi penciptaan yang mengerikan sedang berkumpul di telapak tangannya. Dia masih sangat benar ketika dia membunuh orang. Mihun berteriak dengan marah. Zu Sa, mereka tidak bersalah. Berhenti. Zu Sa, berhenti. Feng Wu Chen berteriak. Feng Wu Chen, kau tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Belum lagi kau, bahkan si mata tunggal mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku, kata Zu Sa dingin. Tatapan dinginnya menyapu Feng Wu Chen. Oh, apakah kamu yakin aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Tawa mengejek satu mata terdengar tepat saat Zu Sa selesai berbicara. Bermata satu. Wajah lama Zu Sa berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga gemetar. Bermata satu. Feng Wu Chen, Mihun, dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Ini bukan ilusi. Itu suara single eye. 2.336 Zhu Yinkui benar-benar punya nyali. Dia tidak hanya memberimu pil dan harta karun untuk meningkatkan kultifasimu, dia bahkan diam-diam memberimu energi dunia suci sehingga kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di tujuh dunia dewa. Orang-orang dari dunia suci tidak bisa ikut campur dalam tujuh dunia dewa. Dia melanggar peraturan terlebih dahulu, jadi dunia suci akan menghukumnya. Kamu bukan dari dunia suci, jadi kamu tidak punya hak untuk menggunakan energi dunia suci. Aku akan melakukannya tarik energi dunia suci sekarang, dan kamu akan dihukum. Suara single eye terdengar seperti suara hakim. Sosoknya diam-diam muncul di samping Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, sejumlah besar ahli yang dikendalikan oleh mantra reinkarnasi tidak dapat bergerak. Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Bukankah saya datang tepat waktu? Bukankah aku terlihat mengesankan? Santong terkeke pelan. Feng Wu Chen tertawa, Jika kau tidak datang, aku berencana untuk melunasi hutangku padamu setelah naik ke dunia suci. Keringat dingin menetes di punggung Santong sambil tersenyum pahit, bagaimana mungkin? He he. Santong tidak dapat menahan gemetar ketika dia memikirkan identitas Feng Wu Chen yang mengerikan. Hanya orang-orang dari dunia suci yang tahu betapa mengerikannya identitas dewa naga tertinggi. Senior Santong. Kelompok lima Tiantu menyapa dengan hormat. Bagus, ini benar-benar Santong. Annihilation Soul tertawa penuh semangat. Saat dia melihat Santong, Annihilation Soul benar-benar lega. Zusa, waktu kematianmu telah tiba. Senior Santong, Segera tarik energi dunia suci. Teriak Kian Hun. Para ahli dari kekuatan kuno yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan mengamati Santong. Namun, mereka tidak dapat mengetahui kedalaman kultifasi Santong. Mereka hanya dapat merasakan bahaya yang kuat dari Santong. Tuan Muda Huo, orang ini tidak sederhana. Aku tidak bisa melihat kultifasinya. Dia pasti dari dunia suci. Seorang ahli kuno berkata dengan yakin. Tuan Muda, orang ini terlihat sangat familiar. Saya rasa saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Seorang ahli Fire Soul Rache berkata dengan ragu. Pakar kuno lainnya berkata, Bocah cilik dari Dewa Naga ini mengenal orang ini. Ketika menilai Santong, Penguasa Muda Ras Jiwa Api berkata dengan serius, Santong. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia tidak memiliki aura apapun, Tetapi kekuatannya mengerikan. Aku bahkan tidak memperhatikan ketika dia muncul. Dia pasti dari dunia orang suci. Dunia tujuh dewa tidak memiliki ahli seperti itu. Bahkan Tuan Muda dari Ras Jiwa Api tidak dapat melihat menembus Santong, Yang menunjukkan bahwa kekuatan Santong berada di atasnya. Zusa menatap Santong dengan dingin dan berkata, Jika kamu ingin mengambil kembali kekuatan guru di dunia suci, Kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jangan lupa bahwa tujuh dunia ilahi masih memiliki kekuatan hukum langit dan bumi Untuk menekan para ahli di dunia suci. Jika kamu tidak dapat mencapai tingkat kultivasi guru, Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Saat Zusa mengatakan itu, Wajah Feng Wuchen, Mi Hun, dan yang lainnya berubah drastis. Benar sekali, masih ada penindasan terhadap hukum langit dan bumi. Zusa memiliki kekuatan dunia orang suci. Jika Santong ingin mengalahkannya, Dia harus menggunakan kekuatan hukum dunia. Santong baru naik ke dunia suci beberapa bulan yang lalu, Jadi mustahil budidayanya mencapai tingkat Di mana dia bisa melawan kekuatan hukum dunia. Kekuatan hukum dunia Kekuatan untuk melindungi tatanan berbagai dunia. Tuhan Mudaras Jiwa Api sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia tidak tahu tentang kekuatan hukum langit dan bumi. Dia bisa menekan para ahli dari dunia orang suci. Kalau begitu, bukankah kita juga bisa menekan mereka? Apa sebenarnya kekuatan hukum dunia ini? Tujuh dunia ilahi masih memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuatkah kita sebelum kita ditekan? Jika kita juga ditekan, Bukankah kita tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh kita di tujuh dunia ilahi? Kalau saja mereka tidak ditekan tadi, Bukankah kita hanya bisa menggunakan kekuatan yang sedikit lebih kuat dari mereka? Sebaiknya kita pergi ke dunia suci. Jika memang begitu, Begitu orang-orang di tujuh alam ilahi meningkatkan kultifasi mereka, Bukankah kita akan menjadi tidak berdaya? Tingkat kultifasi macam apa yang harus kita capai Untuk bisa melawan kekuatan hukum dunia? Para ahli kuno dari berbagai kekuatan tercengang. Santong, menurutku kamu harus dengan patuh kembali ke dunia suci, Jangan sampai kamu memicu kekuatan hukum dunia dan kehilangan nyawamu. Zusa mencibir. Dulu, dia memang sangat mewaspadai Santong, Tapi sekarang berbeda. Santong tampaknya tidak mendengar perkataan Zusa. Dia bahkan tidak memandangnya. Saudara Feng, bagaimana rencanamu menghadapi benda tua ini? Santong bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Selama kamu bisa mengambil kembali kekuatan dunia suci, Aku punya cara untuk menghadapinya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lagi pula, kamu sekarang dari dunia suci, Jadi tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Sepotong kue. Santong tersenyum percaya diri. Desir. Dalam sekejap mata, Santong muncul di depan Zusa. Zusa tidak bereaksi sama sekali. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Santong, apakah kau benar-benar akan bertindak? Wajah Zusa sangat muram. Kekuatan mengerikan dari dunia suci telah didorong keluar dengan gila-gilaan. Zusa benar-benar tidak ingin bertarung dengan Santong. Bagaimanapun, itu akan menghabiskan banyak kekuatan dunia suci. Santong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kau tidak punya hak untuk bertindak. Aku juga tidak berencana untuk bertindak. Aku hanya akan mengambil kembali kekuatan dunia suci. Kamu mendekati kematian. Zusa sangat marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Kekuatan dunia suci melonjak tanpa henti. Berdengung. Ruang runtuh dari tujuh dunia ilahi terkoyak sekali lagi. Ini adalah tanda kehancuran tujuh dunia ilahi. Zusa mengendalikan kekuatannya dengan sangat tepat. Dia tinggal sedikit lagi untuk memicu kekuatan hukum dunia. Kekuatan yang sangat mengerikan. Bisakah Santong benar-benar mengambil kembali kekuatan dunia suci? Wajah Kianhun dipenuhi ketakutan. Dia sangat gugup. Apakah ini kekuatan Zusa yang paling mengerikan? Donghuang Wuji gemetar ketakutan. Seolah-olah dia sedang menghadapi seorang ahli kuno. Tiantu berkata dengan cemas. Ini buruk. Senior Santong dalam bahaya. Huff. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Zusa berteriak dengan marah dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Santong. Ledakan. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan tiba-tiba. Wajah Zusa berubah drastis. Ketika serangan telapak tangannya meleset, telapak tangan Santong telah mendarat di kepalanya. Zusa tidak tahu bagaimana Santong melakukannya. Dia sebenarnya mampu mengabaikan kekuatan dunia suci. Apa gunanya memiliki kekuatan yang bukan milikmu? Dengan kultifasimu, kau tidak layak menggunakan kekuatan dunia suci. Santong berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia sedang menyerap kekuatan dunia suci di tubuh Zusa. Berhenti. Berhenti. Merasakan kekuatan dunia suci disedot. Zusa langsung marah. Dia meraung ketakutan dan pada saat yang sama, dia dengan panik mengedarkan kekuatan dunia suci untuk melawan. Kenapa mengganggu? Santong menggelengkan kepalanya. Dia mengedarkan kekuatan dunia suci dan tanpa ampun menyerap kekuatan dunia suci. Jika aku harus mati, mari kita mati bersama. Zusa meraung marah. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari dunia suci meletus. Pada akhirnya, hal itu memicu kekuatan hukum dunia di tujuh dunia dewa. Pada saat itu, semua penggarap di tujuh dunia dewa dapat dengan jelas merasakan kekuatan hukum dunia. Tidak bagus. Kekuatan hukum dunia telah dipicu oleh Zusa. Untuk menekan kekuatan Zusa, kekuatan Santong pasti akan memicu kekuatan hukum dunia. Mihun sangat cemas. Santong, karena kau telah menyerap kekuatan dunia suci, lupakan saja hidupmu. Zusa meraung marah. 2.337 Saat hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa ditekan, para tetua dari berbagai faksi kuno terkejut. Bahkan para pemimpin kuat yang belum bangkit pun merasa khawatir. Hem, kekuatan macam apa ini? Tak disangka alam dewa biasa bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Seorang tetua kuno membuka matanya karena terkejut. Para ahli dari dunia suci. Tidak, ini bukanlah kekuatan dunia suci, tapi kekuatan mengerikan ini telah mencapai tingkat kaisar suci. Apa yang sedang terjadi? Sesepuh lain dari faksi kuno juga terkejut. Kekuatan mengerikan ini telah mengunci mereka berdua. Apakah karena kekuatan mereka telah melampaui batas dunia dewa sehingga mereka ditekan? Sesepuh lainnya berkata dengan kaget. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki dan melihat kekuatan macam apa ini. Orang-orang dari berbagai faksi kuno semuanya dikejutkan oleh hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa. Hukum langit dan bumi hanya menyasar mereka berdua. Itu memang sebuah kekuatan yang menjaga ketertiban dunia dewa. Hukum langit dan bumi hanya muncul ketika kekuatan Zusa mencapai alam suci. Tuhan muda dari suku jiwa api mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Namun, ketika hukum langit dan bumi yang mengerikan dan tak tertahankan menekan, Zusa tiba-tiba menjerit kesakitan. Dari teriakan ini, siapapun dapat mengetahui bahwa pemilik suara itu sedang kesakitan luar biasa. Gemuruh! Tubuh Zusa yang berteriak tiba-tiba meledak. Hukum langit dan bumi yang mengunci Zusa langsung menghilang tanpa jejak. Tuanku, orang-orang di kuil utama agung berteriak ketakutan yang luar biasa. Tubuh fisik Zusa hancur dan hanya jiwanya yang sangat lemah yang tersisa. Pada saat itulah hukum langit dan bumi di tubuh Zusa diserap sepenuhnya oleh Santong. Namun, Santong masih mengambang di kehampaan, aman dan sehat. Itu benar, Santong selamat dan sehat. Hukum langit dan bumi yang telah mengunci Santong belum dapat ditekan. Aku sudah lama menoleransimu. Tahukah kau siapa aku? Anda tidak memenuhi syarat untuk menindas saya. Jangan paksa tanganku. Menghadapi hukum langit dan bumi yang mengerikan, Santong hanya mengucapkan satu kalimat dengan dingin. Itu adalah kalimat yang biasa saja, tetapi mengandung dominasi yang tak ada habisnya. Hukum langit dan bumi yang mengunci Santong menghilang sebelum bisa menekannya. Seperti halnya Longhun, satu kalimat telah membuat hukum langit dan bumi ketakutan. Mengejutkan, benar-benar mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hukum langit dan bumi begitu takut pada Santong? Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang, dan tubuh mereka menegang. Apa, apa yang terjadi? Mengapa Santong tidak terluka sama sekali? Bukankah hukum langit dan bumi menekannya? Siapakah dia yang mampu memaksa mundur kekuatan hukum langit dan bumi hanya dengan satu kalimat? Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Mungkinkah kekuatannya lebih kuat dari hukum langit dan bumi? Para ahli dari berbagai faksi kuno juga tercengang. Siapa? Siapa dia? Tuan muda klan jiwa api itu ketakutan. Senior Santong juga menakuti kekuatan hukum langit dan bumi hanya dengan satu kalimat. Jenis kultivasi apa yang diperlukan untuk melakukan itu? Tiantu bertanya dengan heran. Terlalu menakutkan. Mungkinkah senior Santong juga telah melangkah ke alam yang sama dengan Su Yin Kui? Faktanya, dia bahkan lebih menakutkan daripada Kendall Seil Kui. Seluruh tubuh huntu gemetar. Ketakutan dan keterkejutannya tak terlukiskan. Kultivasi dan Tong sudah mencapai tingkat ini. Feng Wuchen memandang dan Tong dengan kaget dan tidak percaya. Dong Huang Wuji dan Mi Hun begitu ketakutan hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ini tidak mungkin. Mustahil. Mengapa hukum langit dan bumi tidak menekanmu? Mengapa? Saya tidak percaya. Tubuh jiwa yang sangat lemah Zusa meraung seolah-olah dia melihat hantu. Zusa awalnya berpikir bahwa dia bisa binasa bersama dan Tong, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa akan ditakuti oleh dan Tong. Bahkan Kui Segel Lilin harus menggunakan kekuatan dunia suci untuk melawan. Dan Tong hanya mengucapkan satu kalimat. Inilah perbedaan di antara keduanya. Hukum langit dan bumi dari tujuh alam dewa adalah kerabat jauhku. Dan Tong menyeringai. Jawaban ini sungguh menyebalkan. Zusa, kau menggunakan kekuatan dunia suci tanpa izin. Ini hukumanmu. Sepertinya hukumannya sedikit lebih ringan karena tidak mengubahmu menjadi abu. Semua makhluk yang melampaui kekuatan tujuh dunia dewa akan dihukum. Dan Tong tampak seperti seorang hakim. Tentu saja, kata-kata dan Tong sebenarnya ditujukan kepada faksi kuno. Aku sudah menarik kekuatan dunia suci. Saudara Feng, aku serahkan sisanya padamu. Aku masih harus kembali dan menyelesaikan masalah dengan Segel Lilin Kui. Dan Tong tersenyum dan sosoknya menghilang ke udara. Selamat tinggal, senior dan Tong. Tian Tu dan empat orang lainnya membungku hormat. Kakak Feng, leluhur long memintaku untuk membawakan beberapa harta karun untukmu. Harta karun dari dunia suci, kakak Feng pasti akan menyukainya. Aku sudah menyerahkannya kepada kakak ipar. Suara dan Tong terdengar. Harta karun dunia suci. Mata Feng Wuchen berbinar dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Susah, waktu kematianmu telah tiba. Kian Hun berteriak dengan marah. Wajah Susah dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan saat dia meraung. Aku telah menguasai tujuh dunia dewa selama sepuluh ribu tahun. Pada akhirnya, saya ditekan oleh kekuatan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Sebagai penguasa tujuh alam dewa, orang yang ambisius dan kejam, dia sudah tidak takut menghadapi kematian. Namun, Susah tidak mau mati begitu saja. Kau sendiri yang menanggung semua ini. Kau sendiri yang menanggung semua ini. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Feng Wuchen dingin. Aku yang menyebabkan ini pada diriku sendiri. Susah melotot ke arah Feng Wuchen dan meraung. Tanpa aku, apakah faksi-faksi utama di tujuh dunia dewa akan stabil seperti saat ini? Apakah mereka akan tertib seperti sekarang? Darah akan mengalir seperti sungai dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Susah benar. Meski sedikit tidak masuk akal, tujuh dunia dewa memang damai di bawah kekuasaan istana ilahi agung. Susah, karena kau adalah penguasa tujuh alam dewa dan ahli teratas di tujuh alam dewa, kau boleh bunuh diri. Kata Mihun dingin. Haha, Susah tiba-tiba tertawa. Namun, tawanya sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, dia berkata dengan galak, apakah aku bahkan tidak punya hak untuk mati di tanganmu sekarang? Sebagai penguasa tujuh alam dewa, kematian tidak lagi penting bagi Susah. Namun, memintanya untuk bunuh diri merupakan penghinaan baginya. Dong Huang Wuji berkata dengan suara yang dalam, apakah kau ingin bunuh diri atau mati di tangan orang yang tidak dikenal? Kau, Susah sangat marah. Namun, dia tidak punya hak untuk marah. Ada seseorang yang mungkin akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Lalu, dia melambaikan tangannya dan tubuh Lin Suantian, yang melayang di udara, terbang. Semua orang tercengang ketika melihat tubuh Lin Suantian. Apa yang Feng Wuchen coba lakukan? Mihun dan Dong Huang Wuji juga bingung. Susah, apakah kamu menyesal telah membunuh putramu? Feng Wuchen bertanya. Feng Wuchen, apa maksudmu? Susah bertanya dengan suara muram. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menekan telapak tangannya di dada Lin Suantian. Kemudian, dia menarik jiwa Lin Suantian keluar. Mata semua orang melotot saat melihat pemandangan ini. Kemampuan ilahi macam apa ini? Ia benar-benar dapat menarik jiwa dari tubuh orang yang sudah mati. 2338 Ini adalah tubuh jiwa Lin Suantian. Sebagai alkemis terkuat di tujuh dunia dewa, Annihilation Sol tahu bahwa ini adalah tubuh jiwa Lin Suantian. Ini tidak mungkin nyata, kan? Orang mati masih memiliki raga jiwa. Ekspresi Qian Hun bahkan lebih berlebihan dibandingkan saat dia melihat hantu. Teman kecil Feng, kemampuan ilahi macam apa ini? Seorang alkemis bisa melakukan ini? Dong Huang Wuji sangat terkejut karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Para ahli kuno yang bersembunyi dalam kegelapan juga terkejut dengan tindakan Feng Wu Chen. Apakah para alkemis saat ini sudah mampu melakukan ini? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia benar-benar mengekstraksi jiwa dari tubuh orang yang sudah meninggal. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah hidup bertahun-tahun, aku belum pernah melihat seorang alkemis yang dapat mengekstraksi tubuh jiwa dari tubuh orang yang sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tuan muda dari ras jiwa api juga terkejut karena ini sudah melampaui jangkauan pemahamannya. Tubuh jiwa Lin Suantian sedang dalam kondisi tertidur lelap. Namun, dia masih bernapas, hanya saja dia sangat lemah. Zusa terlalu keras bertindak dan mengakibatkan jiwa tubuh jiwa terluka parah. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang kuat dan mendominasi saat ini sedang menyehatkan tubuh jiwa Lin Suantian. Aura lemah Lin Suantian juga mulai pulih. Zusa menatap kosong ke arah tubuh jiwa Lin Suantian dan tidak mampu mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Zusa, putramu pasti sangat senang bisa membunuhmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kamu telah disegel di Gunung Taihuang selama 37 tahun dan kamu juga telah menyegel kekasihmu selama 37 tahun. Kamu membunuhnya pada hari dia membuka segelnya. Kamu sebenarnya tidak cocok untuk menjadi seorang ayah. Wajar jika Lin Suantian ingin membunuhmu setelah memutuskan hubungan denganmu. Saya ayahnya dan saya sudah menyiapkan segalanya untuknya. Dia benar-benar menyerahkan semua yang telah saya persiapkan untuknya demi seorang wanita dan bahkan ingin membunuh ayahnya. Apa gunanya punya anak yang tidak berbakti seperti itu? Zusa berteriak dengan marah. Dia tidak bisa disembuhkan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Di bawah nutrisi kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang sombong dan kuat, tubuh jiwa Lin Suantian yang lemah telah pulih sedikit. Lin Suantian yang tengah tertidur lelap, perlahan terbangun dan membuka matanya. Tatapan semua orang tertuju pada tubuh jiwa Lin Suantian seolah-olah mereka mencoba memastikan apakah itu nyata. Apakah aku masih hidup? Bukankah aku sudah mati? Tubuh jiwa, apa yang sedang terjadi? Di mana ini? Lin Suantian berkata dengan lemah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan terkejut sekaligus bingung. Namun, ketika Lin Suantian ingin melihat di mana letaknya, hal pertama yang dilihatnya adalah Feng Wu Chen. Dia tercengang. Kemudian, Dong Huang Wu Ji, Mi Hun, Qian Hun, Tian Tu, dan sekelompok besar orang yang dikendalikan oleh mantra reinkarnasi memasuki pandangannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar hidup? Feng Wu Chen ternyata memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Pada saat ini, Lin Suantian tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka dibombardir oleh ribuan bola meriam. Jiwa Lin Suantian benar-benar telah dibangkitkan. Feng Wu Chen, ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Lin Suantian dengan cepat menyimpulkan bahwa dia masih hidup, dan bahwa dia adalah jiwa. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan Saudara Suantian. Terima kasih. Suara Lin Suixian yang penuh rasa terima kasih bergema di benak Feng Wu Chen. Dia begitu bahagia hingga meneteskan air mata kebahagiaan. Lin Suixian awalnya mengira Lin Suantian sudah mati dan putus asa. Namun, dia tidak menyangka bahwa Feng Wu Chen akan mampu mengekstraksi tubuh jiwa dari tubuh orang yang sudah mati. Hal ini mengejutkannya. Melihat Lin Suantian yang tidak percaya, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Kamu masih hidup, tetapi tubuh fisikmu telah hancur. Sekarang kamu adalah tubuh jiwa. Tubuh jiwa. Lin Suantian melirik mayat di sampingnya dan segera menyadari sesuatu. Dia segera menatap Mi Hun. Mi Hun, apakah kamu menyelamatkanku? Mi Hun adalah alkemis terkuat di tujuh alam dewa. Oleh karena itu, reaksi pertama Lin Suantian adalah Mi Hun telah menyelamatkannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa Mi Hun akan menyelamatkannya. Mendengar ini, wajah Mi Hun dipenuhi rasa malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Patua tidak memiliki kemampuan untuk mengekstraksi tubuh jiwa dari tubuh orang yang sudah meninggal. Feng lah yang menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan dan mengekstraksi tubuh jiwamu. Kamu, kamu menyelamatkanku. Mengapa kau menyelamatkanku? Lin Suantian bahkan lebih terkejut. Pertama, dia tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Kedua, dia tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen akan menyelamatkannya. Atasi masalahmu dulu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Masalahku. Lin Suantian tercengang. Kemudian, tubuhnya gemetar saat dia berbalik untuk melihat Zusa. Lin Suantian sedikit terkejut. Namun, dia segera mencibir dan berkata, Zusa, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini. Ini adalah karma. Saat dia berbicara, Lin Suantian meraih udara dan Zusa yang lemah pun tersedot. Meskipun mereka berdua adalah jiwa, Lin Suantian telah pulih banyak dengan bantuan Feng Wu Chen. Di sisi lain, Zusa bahkan lebih lemah dari Lin Suantian. Tenggorokan Zusa dicengkram oleh Lin Suantian dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Jika bukan karena kekuatan dunia suci, kamu akan mati di tanganku. Lin Suantian mencibir. Dia sama sekali tidak memperlakukan Zusa sebagai ayahnya. Jika ada sedikit saja yang tersisa, semuanya telah lenyap saat Zusa membunuhnya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Zusa sangat berterus terang. Lin Suantian mencibir dan berkata, Jika aku ingin membunuhmu sekarang, semudah membalik tanganku. Namun, sebelum aku membunuhmu, aku harus membalas Feng Wu Chen karena telah menyelamatkan hidupku. Setidaknya aku masih bisa hidup sampai lihat Sian Er. Saat berbicara, Lin Suantian dengan paksa mengambil kekuatan ilahi penciptaan dari tubuh Zusa. Jiwa Zusa lemah dan dia tidak bisa melawan. Kekuatan ilahi penciptaan juga sangat lemah. Dalam sekejap mata, itu diambil oleh Lin Suantian. Feng Wu Chen, kekuatan ilahi penciptaan adalah milikmu. Anggap saja itu sebagai balasan atas penyelamatan nyawaku. Lin Suantian melambaikan tangannya tanpa ragu dan memberikan kekuatan ilahi penciptaan kepada Feng Wu Chen. Melihat kekuatan kuno nomor satu di depannya, Feng Wu Chen tidak percaya. Lin Suantian memberikan kekuatan kuno nomor satu kepadanya begitu saja. Lin Suantian, apakah kamu yakin ingin memberikannya kepada aku? Feng Wu Chen bertanya dengan kaget. Saya tidak peduli dengan sesuatu yang bukan milik saya. Apalagi itu milik Zusa. Saya juga tidak menginginkannya. Lin Suantian mengangkat bahu. Dia tidak peduli sama sekali. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Feng Wu Chen menyeringai dan segera melahap kekuatan ilahi penciptaan. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Zusa, kau bisa mati sekarang. Lin Suantian menyeringai mengerikan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menghancurkan jiwa Zusa. Dalam sekejap mata, jiwa Zusa hancur dan menghilang sepenuhnya ke udara. Tuanku, orang-orang di kuil utama agung dan para iblis surgawi benar-benar putus asa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan pikiran mereka kosong. Sian R, apakah kamu melihat itu? Aku telah membalaskan dendamu. Sayangnya, ini adalah satu-satunya hal yang dapat kulakukan untukmu. Namun, jangan khawatir. Begitu aku memulihkan jiwamu, aku dapat melakukan apapun untukmu. Lin Suantian tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya berubah drastis. Oh tidak. Jiwa yang tersisa. Jiwa sisa Sian R. Lin Suantian menghampiri mayat itu dengan panik. Dia tidak setakut ini bahkan saat menghadapi kematian. 2339. Lin Suantian telah menyimpan sisa jiwa Lin Suik Sian di tubuhnya. Namun, tubuh Lin Suantian telah hancur, dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Jiwa Lin Suik Sian yang tersisa masih ada di dalam tubuhnya. Tanpa adanya kekuatan untuk mempertahankannya, hal itu mungkin sudah hilang. Sudah berakhir. Jiwa sisa Sian R telah hilang. Sian R ku hilang. Lin Suantian sangat cemas hingga dia hampir menangis. Lin Suantian tidak bisa lagi merasakan sisa jiwa Lin Suik Sian. Kakak Suantian, Lin Suik Sian sangat tersentuh hingga dia bingung. Dia tidak berharap Lin Suantian begitu peduli padanya dan sangat mencintainya. Feng Wuchen, pikirkanlah sebuah cara. Jiwa sisa Sian R masih ada di tubuhku. Aku tidak bisa merasakannya sekarang. Jiwa sisa Sian R telah menghilang. Lin Suantian menatap Feng Wuchen dengan cemas. Kepanikannya bercampur dengan keputus asaan. Jiwa yang tersisa itulah satu-satunya harapan Lin Suantian. Pengabdian yang luar biasa. Sungguh menyentuh. Penghancur jiwa menghela nafas. Meskipun aku tahu Lin Suantian adalah iblis berdarah dingin, dia adalah orang pertama yang tidak ingin kubunuh. Mungkin perasaannya terhadap Lin Suik Sian telah melembutkan hatiku. Soul Destroyer menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun Lin Suantian adalah musuh, perasaannya terhadap Lin Suik Sian memang menyentuh. Feng Wuchen, selama kamu membantuku melindungi sisa jiwa Sian R, aku akan berjanji padamu apapun. Sian R adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Feng Wuchen, aku mohon padamu. Jika kamu dapat menghidupkanku kembali, kamu pasti punya cara. Melihat ketidakpedulian Feng Wuchen, Lin Suantian menjadi semakin cemas. Penghancur jiwa ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemampuan Feng Wuchen untuk menghidupkan kembali orang mati membuatnya ragu-ragu. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar punya cara? Soul Destroyer menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Feng Wuchen sudah lama tidak menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang mati. Pertama kali dia menggunakannya adalah menghidupkan kembali Beidou Yan setelah membunuhnya. Setelah itu, Beidou Yan sering membual tentang hal itu. Itu benar, dia membual tentang hal itu. Selain kuil naga, kebanyakan orang yang mengenal Feng Wuchen tidak mengetahuinya. Feng Wuchen dengan tenang memandang Lin Suantian dan bertanya, kamu benar-benar setuju dengan semuanya. Aku bersumpah demi hidupku, selama kamu bisa membantuku memadatkan pecahan jiwa Sianer, aku akan menyetujui apapun. Aku bahkan akan melakukan apapun untukmu, jawab Lin Suantian tanpa ragu-ragu. Jelas sekali betapa dia mencintai Lin Suik Sian. Senyum muncul di wajah Feng Wuchen. Aku tidak butuh kamu bekerja keras seperti kuda. Kamu hanya perlu membuka lembaran baru. Aku tahu semua yang telah kamu lakukan di masa lalu. Membunuhmu 500 kali tidaklah cukup. Namun karena Lin Suik Sian, kamu telah banyak berubah. Baiklah, aku berjanji padamu. Lin Suantian segera setuju dan kemudian bertanya, Feng Wuchen, sisa jiwa Sianer telah menghilang. Bisakah kamu benar-benar memperbaikinya? Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa keras kau berusaha mendapatkan kembali sisa jiwa yang kuberikan padamu terakhir kali. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Apa, tidak ada gunanya? Mata Lin Suantian membelalak. Feng Wuchen berbohong padanya. Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya, dan aura pembunuh yang dingin langsung mengunci Feng Wuchen. Meskipun dia hanya tubuh spiritual, dengan budidaya Lin Suantian, dia masih sangat percaya diri dalam membunuh Feng Wuchen. Merasakan aura pembunuh Lin Suantian, wajah Mi Hun dan yang lainnya berubah. Tak satupun dari mereka bisa menghentikan Lin Suantian jika dia benar-benar ingin menyerang. Bagaimanapun, mereka semua terluka parah. Feng Wuchen, Anda berbohong kepada saya. Lin Suantian meraung. Namun sedetik kemudian, dia tertegun. Amarah dan aura pembunuhnya menghilang saat dia berkata, tidak, itu tidak benar. Itu adalah jiwa Xian, R. Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jiwa yang kau berikan padaku itu nyata, tetapi tidak dapat diambil kembali. Jiwa Xian, R yang sebenarnya seharusnya bersamamu. Lin Suantian memandang Feng Wuchen dengan penuh semangat. Dia yakin jiwa Lin Suik Xian ada bersama Feng Wuchen. Kamu memang jenius terkuat di tujuh alam dewa. Kamu tidak hanya kuat, tapi kamu juga sangat pintar. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen, di mana Xian, R? Katakan padaku di mana Xian, R. Lin Suantian tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia meraih bahu Feng Wuchen dan bertanya. Saudara Suantian, suara merdu Lin Suik Xian terdengar saat Lin Suantian sedang panik. Xian, R, Xian, R, apakah itu kamu? Lin Suantian menangis bahagia saat mendengar suara yang sangat ia rindukan itu. Pada saat itu, Lin Suantian merasa sangat bahagia. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Suik Xian benar-benar masih hidup? Xian Hun dan Mi Hun tercengang. Guru mengetahui segalanya tentang Lin Suantian saat dia dibebaskan dari segel. Pada hari Lin Suik Xian meninggal, guru berada di Gunung Kaisar Agung. Gurulah yang melindungi jiwa Lin Suik Xian, jawab Tian Tu lembut. Pada saat itu, kekuatan kuno akan segera dibuka. Kultifasi Zusa telah meningkat pesat, dan Lin Suantian juga telah muncul. Guru ingin menggunakan jiwa Lin Suik Xian untuk menahan Lin Suantian, tetapi hal-hal yang tidak terduga berkembang hingga ke titik ini, Tian Tu menambahkan. Jadi begitu, Mi Hun dan yang lainnya akhirnya mengerti. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan sebuah jiwa ilusi terbang keluar. Itu adalah Lin Suik Xian. Xian Er, itu benar-benar kamu. Itu hebat. Kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Lin Suantian sangat gembira saat melihat jiwa Lin Suik Xian. Seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Saudara Suantian, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam kehidupan ini. Wajah Lin Suik Xian dipenuhi dengan senyum puas. Keduanya berpelukan dengan bahagia. Lin Suantian, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku, kata Feng Wu Chen saat melihat pasangan bahagia itu bersatu kembali. Feng Wu Chen, terima kasih. Lin Suantian memandang Feng Wu Chen dan mengucapkan terima kasih dengan tangan ditangkupkan. Feng Wu Chen melirik anggota klan iblis surgawi dan berkata, sisanya urus saja. Saya tidak akan ikut campur. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Lin Suik Xian membungkuk dengan tulus lagi. Feng Wu Chen menganggup dan berkata kepada Mi Hun dan yang lainnya, Senior Mi Hun, Senior Dong Huang, masalah ini sudah selesai. Kalian terluka parah. Kembalilah dan obati luka kalian. Kita masih harus menghadapi musuh yang lebih menakutkan. Bawa orang-orang ini bersama kita. Kekuatan kuno telah bangkit, dan musuh-musuh ini ribuan kali lebih menakutkan daripada Zusa. Ayo pergi. Mi Hun menganggup. Zusa sudah mati, dan anggota klan iblis surgawi yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Mi Hun dan yang lainnya tentu saja tidak akan menyerang. Saudara Suantian, Zusa sudah mati. Biarkan mereka pergi. Lin Suik Xian menatap Lin Suantian dan berkata, dia tidak ingin Lin Suantian membunuh terlalu banyak orang. Sianer, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Lin Suantian menganggup. Feng Wu Chen tidak berkata apa-apa, dan mereka bertiga terbang menjauh. Wu Ji dan yang lainnya menghela nafas lega dan menyadari tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Jika bukan karena Lin Suik Xian, tubuh mereka akan menjadi dingin. 2340. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan dengan para iblis surgawi yang tersisa? Setelah Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi, para elit faksi kuno yang bersembunyi di kegelapan akhirnya muncul. Iblis surgawi pantas mati. Jangan biarkan siapapun hidup, perintah Tuan Muda dari Ras Jiwa Api dengan dingin. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya yang dingin. Juga, periksa mantra reinkarnasi. Suan Yu sudah mati. Kamu harus menemukan mantra reinkarnasi. Lanjut Tuan Muda dari Ras Jiwa Api. Ya, Tuan Muda, seorang anggota Ras berkata dengan hormat. Suara mendesing. Sesosok muncul dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, para tetua meminta Anda untuk kembali. Sang Patriar telah bangun dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Dipahami, Tuan Muda dari Fire Sol Rache mengangguk. Di kuil utama agung, tetua ketiga, Zan Wu Ji, dan para elit lainnya sedang memikirkan cara untuk menghilangkan mantra reinkarnasi pada Ruo Wu Jian, Void Mi, dan Iblis surgawi lainnya. Ruo Wu Jian, Void Mi, dan para elit lainnya sekarang menjadi boneka. Sekarang Zusa telah mati, mereka kehilangan target dan berhenti bergerak. Namun saat mereka mulai cemas, mimpi buruk terjadi. Lima siluet hitam melintas dan memulai pembantaian dengan kecepatan dan keganasan kilat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Para Iblis surgawi bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya sebelum mereka terbunuh. Para petinggi kuil utama agung dan para penguasa berbagai kerajaan semuanya tewas dalam satu serangan. Jelaslah bahwa penyerangnya sangat kuat. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, Iblis surgawi dimusnahkan di kuil utama agung. Mayat ada di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Iblis surgawi dari tujuh alam dewa telah resmi meninggalkan panggung. Setelah Feng Wuchen mengirim Lin Suantian dan Lin Suik Sian ke Menara Ilahi, dia kembali ke kuil dewa naga sendirian. Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Ling Xiao Xiao adalah orang pertama yang berlari dan bertanya. Semua orang berkumpul. Sejak awal pertempuran, semua orang di kuil dewa naga kecuali Ling Xiao Xiao sangat khawatir. Chen, R, kamu baik-baik saja. Xiao Qingqing bertanya dengan khawatir. Feng Wuchen merasakan kehangatan di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Semuanya, jangan khawatir. Zu Sa sudah mati. Pertarungan sudah berakhir. Feng Wuchen tersenyum tipis sambil menatap Ling Xiao Xiao. Pantas saja aura Zu Sa menghilang. Awalnya aku tidak berani mempercayainya. Sekarang, sepertinya itu benar. Yun Yuzi tersenyum dengan tenang. Lama, beritahu kami detailnya, kata Long Tian Chou. Feng Wuchen mengangguk. Lalu, dia menarik tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan menuju aula utama. Dia berkata, ayo pergi. Mari kita bicara di dalam. King Yang, Little Zhang, Lin Yu, tangkap. Pada saat yang sama, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tiga benda terbang ke arah ketiga orang itu, memancarkan aura yang menakutkan. Kakak Feng, apa ini? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, ketika mereka bertiga menangkap benda itu, mereka langsung tercengang. Alat suci. Seru Liu King Yang dan Zhang Jun Lan tiba-tiba. Mereka tercengang di tempat. Aura yang mengerikan. Terlebih lagi, itu adalah artefak suci kuno. Ketiganya adalah artefak suci. Kapan giliran kita untuk mendapatkan artefak suci? Ketua aliansi, dari mana asal semua artefak suci ini? Orang-orang di kuil Dewa Naga langsung gempar. Kegembiraan tergambar jelas di wajah mereka. Ini artefak suci susah, rampasan perang. Suara acu-ta'acu Feng Wuchen terdengar. Di aula utama, Feng Wuchen menceritakan jalannya pertempuran besar dengan sangat rincin. Ekspresi setiap orang juga banyak berubah. Dari awal marah dan takut, hingga ekstasi, hingga akhirnya meneteskan air mata. Cinta Lin Suantian dan Lin Suixian membuat mereka iri dan terharu. Setelah memuaskan keingin tahuan semua orang, barulah Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke dalam cincin dewa. Kakak Feng, ini adalah sesuatu yang diberikan senior santong kepadaku. Dia berkata ini adalah harta karun dari dunia suci. Cepat lihat apa ini. Ling Xiao Xiao mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen, wajahnya yang cantik penuh dengan rasa ingin tahu. Oke, Feng Wuchen tersenyum lembut. Sebenarnya tidak perlu melihat. Feng Wuchen sudah menebak harta apa itu. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Puluhan botol giok dan sejumlah besar harta karun muncul di depan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, memancarkan aura energi yang sangat menakutkan. Wow, begitu banyak harta karun, sungguh aura yang mengerikan. Kakak Feng, harta karun ini mengandung energi yang sangat murni. Ling Xiao Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Pil obat dan harta karun alam dunia suci, ini semua adalah harta yang dapat meningkatkan budidaya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum bahagia. Persis seperti yang dia duga. Dengan harta ini, masalah kultifasi Feng Wuchen terpecahkan. Zusa dapat meminjam harta alam dan pil obat dari dunia suci untuk meningkatkan budidayanya secara eksplosif. Feng Wuchen juga bisa. Bahkan menjadi orang suci pun dapat meningkatkan budidayanya begitu cepat, apalagi Feng Wuchen masih merupakan dewa berdaulat yang agung. Harta karun dunia suci, tidak heran ada energi yang begitu kuat dan murni. Hebat, kakak Feng, dengan bantuan harta karun dunia suci, kultifasi kita pasti akan meningkat pesat. Ling Xiao Xiao tertawa kegirangan, melompat-lompat seperti anak kucing yang kegirangan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira, kekuatan kuil dewa naga akhirnya benar-benar dapat meningkat pesat. Meskipun pil obat dan harta karun alam ini tidak sekuat manik-manik surgawi, namun cukup kuat dalam hal kekuatan. Sama sekali bukan masalah untuk menyediakan pembangkit tenaga dewa berdaulat yang hebat untuk dibudidayakan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik alam suci, budidaya mereka juga dapat meningkat dengan cepat. Kakak Feng benar. Lagi pula, kakak Feng masih punya kesempatan untuk melangkah ke alam suci. Aku sungguh sangat gembira, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum gembira. Sekarang setelah faksi kuno bangkit, Feng Wuchen memang harus melangkah ke alam suci sesegera mungkin. Kekuatan ilahi keberuntungan ditambah dengan pil obat dan harta alam dari dunia suci sudah cukup untuk membuat kultifasiku maju pesat. Dalam setahun, aku pasti akan melangkah ke alam suci. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri di dalam hatinya. Namun, yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa faksi kuno sudah mulai bergerak. Kuil dewa utama agung dan penguasa berbagai dunia telah dibantai. Xiao Xiao, segera mengasingkan diri. Saya akan membagikan harta itu kepada semua orang untuk diolah bersama. Kita punya waktu kultifasi lima kali lipat. Efeknya pasti akan signifikan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum bahagia. Di suatu tempat yang sangat tersembunyi, sebuah sosok ilusi tengah duduk bersila dalam sebuah formasi. Orang ini sebenarnya adalah Suanyu. Suanyu belum mati. Saat ini, Suanyu berada dalam kondisi spiritual. Aku tidak menyangka Santong akan ikut campur. Tapi itu juga bagus. Feng Wuchen dan yang lainnya, serta faksi-faksi kuno, seharusnya tahu bahwa aku sudah mati. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk menyerang faksi-faksi kuno. Zusa, oh Zusa, aku tidak menyangka kau akan mati di tangan putramu sendiri. Lagi pula, kau tidak menyangka aku masih hidup, kan? Mantra reinkarnasi adalah darah, keringat, dan air mataku. Setengah dari jiwaku ada dalam formasi mantra reinkarnasi. Selama setengah dari jiwaku ini tidak hancur, aku akan memiliki tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Dan Feng Wuchen ini, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Ini sangat mengejutkanku. Suan Anda bergumam pada dirinya sendiri. Kata-katanya menusuk tulang. Fraksi kuno seharusnya sudah mengincar mantra reinkarnasi. Mereka pasti akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Ini kesempatanku. Wajah tua Suanyu menunjukkan seringai, seolah rencananya berhasil. Tangan Suanyu membentuk segel misterius. Kemudian, dia berteriak, mantra reinkarnasi. Reinkarnasi. Terima kasih. Terima kasih.